Dan pemirsa Pertamina Balikpapan memastikan tidak ada korban jiwa akibat terbakarnya pipa distribusi di area kilang pengolahan minyak mereka. Saat ini petugas masih fokus untuk melakukan pendinginan di sekitar area yang terbakar. Pihak Pertamina Balikpapan memastikan telah melakukan penutupan pada pipa yang terbakar sehingga tidak ada lagi bahan bakar yang terbuang akibat kebakaran ini. Region Manager NCSR Pertamina RU5 Kalimantan Happy Wulansari mengatakan pihaknya belum bisa memastikan penyebab kebakaran karena masih fokus untuk melakukan upaya pendinginan di sekitar area yang terbakar agar api tidak kembali menyala. Kerugian dan berapa banyak volume minyak yang terbakar akibat musibah ini juga masih belum dapat dikalkulasi. Untuk saat ini proses penanggulangan pasca kebakaran yaitu payakuling atau pendinginan terus dilakukan oleh Pertamina untuk mengantisipasi agar tidak kembali muncul api di area pipa. Ada pun untuk penyebab kebakaran. Tentunya ini kami masih menunggu proses penanggulangan pasca kebakaran ini selesai dan itu baru bisa dilaksanakan.